national collaboration. Nah, untuk riset itu sendiri bisa dilihat di web masing-masing universitas yang diinginkan. Misalkan di sini di Utrecht University, itu bisa dilihat di our research. Nah, di situ akan ada banyak sekali daftar riset yang sedang ongoing di Utrecht. Bisa juga mungkin nanti lihat di website Hoheningen atau di Hroningen. Pasti biasanya pada halaman depan itu selalu ada riset mereka itu apa. Kemudian, ya browsing saja di sana sampai menemukan riset yang diinginkan itu yang seperti apa sih ketika nanti belajar di Belanda. Di sini contohnya ada program studi saya, itu Dark Innovation. Uniknya dari program studi ini adalah di sini ada 51, HCA itu European Credit, jadi seperti SKS. itu 51, itu untuk riset besar. Kemudian ini mandatory kursenya, hanya 15. Writing assignment ini 7,5. Dan di sini ada elective component. Yang paling menyenangkan itu di minor research project sama elective component ini. Di minor research project itu ada 33 HCA. Jadi, sebanyak 33 SKS itu sekitar setengah tahun. Ini bisa digunakan mau magang di luar universitas, itu boleh. Jadi, misalkan mau magang di perusahaan, kalau misalkan Dark Innovation bisa magang di perusahaan farmasi, kemudian bisa magang di universitas luar negeri, bisa magang di universitas lain di Belanda, atau bahkan bisa digunakan untuk mengambil profile. Nah, profilnya itu macam-macam. Di sini ada beberapa pilihan. Jadi, profile ini itu semacam kuliah minor. Kalau kemalian saya itu mengambil manajemen profile. Jadi, saya pun juga belajar manajemen dari financial management, operation management, innovation management, seperti itu. Mungkin kalau misalkan ada yang tertarik untuk menggabungkan drug innovation ini, misalkan dengan applied data science, itu pun juga bisa nanti tinggal daftar di applied data science, seperti itu. Nah, yang elective component ini, ini juga sama menariknya dengan yang minor research project. Di mana di sini, elective component itu bisa mendaftar di kuliah dari jurusan manapun yang kalian sangat tertarik di sana. Tetapi, lihat dulu persyaratannya apakah itu terbuka untuk kalian atau tidak, atau hanya kuliah khusus untuk jurusan tersebut. Kalau misalkan kuliahnya itu terbuka, kalian bisa langsung mendaftar dengan elective component ini. Nah, kemudian yang minor research project ini harus di dalam Utrecht terlebih dahulu. Kalau misalkan drug innovation. Jadi, bisa di Utrecht University-nya atau di rumah sakit afiliasi. Jadi, biasanya hampir setiap universitas riset kecuari yang universitas teknologi seperti Eindhoven, itu memiliki rumah sakit afiliasi. Jadi, di Leiden itu ada Leiden University Medical Center. Kalau di Utrecht itu ada Utrecht University Medical Center. Kalau di Amsterdam juga ada Amsterdam University Medical Center, seperti itu. Nah, riset. Kalau di sini saya beri contoh di Utrecht, saya tahu ada satu lagi itu di Leiden. Itu ada Science Park. Jadi, Science Park ini adalah seperti satu area besar di mana di sana itu banyak pusat-pusat penelitian. Kalau di Utrecht sendiri itu ada sekitar 130 perusahaan yang mempunyai cabang di Utrecht Science Park. Misalkan di sini itu ada Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences. Ini tempat saya belajar. Kemudian ada Princess Maxima Center. Ini itu rumah sakit khusus untuk menangani kanker anak di Belanda. Kemudian ada Utrecht Institute. Utrecht Institute ini untuk seperti organoid dan sebagainya. Genmap ini adalah contoh perusahaan farmasi yang sedang meneliti untuk terapi antibody. Jadi, pusatnya ini ada di Amerika tetapi punya R&D di Belanda dan khususnya di Utrecht Science Park. Kalau misalkan di Leiden itu, setahu saya, waktu itu saya sempat cari-cari di sana, itu seperti ada Dr. Reddy, kemudian saya sempat ada satu lagi apa. Jadi, ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memiliki cabang di Science Park ini. Seperti itu. Jadi, bisa juga untuk misalkan mau ambil minernya di perusahaan-perusahaan ini bisa sekali. Bahkan ada Denen juga, Nutrisia Denen yang biasanya ada yogurt itu, R&D-nya juga ada di Utrecht Science Park. Kemudian, kolaborasi. Kolaborasi ini ada yang sifatnya nasional, ada yang sifatnya internasional. Untuk yang nasional itu contohnya ada Master in Regenerative Medicine and Technology. Itu Master program yang ada di Utrecht, pendaftarannya lewat Ucah University. Tetapi sebenarnya itu kolaborasi antara Ucah University, UMC, tadi Rumah Sakit Utrecht, dan juga Fakultas Biomedical Engineering dari Eindhoven. Jadi, nanti mahasiswanya itu, seperti ada teman saya yang mengambil Master ini, ada tiga bulan, atau mungkin sekitar tiga bulan, dia bolak-balik ke Eindhoven untuk belajar di Fakultas Biomedical Engineering ini. Tapi memang nanti ijazahnya hanya dari Ucah University. Karena ini hanya kolaborasi. Kemudian, di sini ada yang sangat menarik. Kemarin sempat ada Eindhoven, Waheningen, sama Ucah Alliance. Jadi, ini antara Universitas Eindhoven, Waheningen, sama Ucah itu kadang ada beberapa kuliah kolaborasi dari tiga universitas ini yang semua mahasiswanya, biasanya yang mahasiswa Master atau mahasiswa Bachelor tingkat akhirnya itu bisa mengambil mata kuliah ini. Contohnya di sini adalah kuliah Food for Health and Safety Challenge. Di sini itu mereka dituntut untuk berinovasi, mencari konsep makanan yang terbaik untuk tentara di Belanda. Jadi, ini disupport oleh Ministry of Defense-nya dari Belanda dan dapat SKS juga di sana, 7,5 SKS. Seru banget kan? Jadi, nanti satu kelompok mungkin biasanya itu terdiri dari beberapa orang dari beberapa universitas dan beberapa fakultas yang berbeda. Dan di sini nanti akan berkolaborasi gimana sih caranya menyelesaikan dari tantangan ini. Kemudian, selain ini juga ada satu lagi saya lupa apa waktu itu belum sempat terbaca. Kemudian, kalau internasional, nah internasional ini contohnya adalah Joint International Masters in Sustainable Development. Jadi, kalau di Utrecht sendiri itu ada Joint Degree. Jadi, nanti kuliahnya ada di Utrecht misalkan semester pertama, kemudian semester keduanya itu bisa memilih dari universitas rekanan. Misalkan Hiroshima University dari Jepang atau University of Bessel dari Switzerland dan sebagainya. Nah, biasanya universitas-universitas di Belanda itu terdaftar dalam EU Research Consortium. Jadi, tergantung dari topik risetnya itu apa. Kalau misalkan di tempat saya megang dulu itu saya megangnya di Nanomedicine, itu di rumah sakit UMC tadi. Nah, di sana itu ada riset konsorsiumnya itu tentang misalkan bagaimana penghantaran obat dengan sel dari tubuh, misalkan seperti itu. Nah, itu ada anggota risetnya itu misalkan dari Utrecht, kemudian ada dari Waheningan, sama ada dari Heningan. Jadi, tergantung dari konsorsiumnya itu yang seperti apa. Kemudian ada juga Marie Curie Grant, nah ini biasanya seperti studentship yang saya jelaskan pada saat awal sekali dari PowerPoint ini. Jadi, ini ada studentship Marie Curie Grant. Nah, ini itu biasanya ditujukannya khusus untuk mahasiswa yang bahkan belum pernah berkuliah di Belanda atau misalkan berkuliah di Belandanya itu sudah misalkan 3 tahun yang lalu. Jadi, ini sangat terbuka untuk international student. Jadi, saingannya bahkan bukan mahasiswa Belanda, karena untuk yang studentship tadi itu sendiri, saingannya adalah kebanyakan mahasiswa Belanda dan itu sangat susah untuk mendapatkan pengalaman pribadi. Saya sudah coba apply 4 atau 5, nah yang bahkan seleksi screening CV aja itu nggak lolos. Ada yang 1 sampai kayak candangan, tapi akhirnya juga nggak lolos. Jadi, sangat menarik sih sebenarnya di sana kalau misalkan mau melanjutkan di Belanda. Karena biasanya itu kuliahnya sangat terbuka sekali dan risetnya sangat beragam. Kemudian yang menurut saya pelajaran yang sangat bisa diketik di sana itu bisa lebih terbuka dalam melihat kehidupan itu. Tapi jangan sampai terbawa oleh hal-hal buruk yang menurut teman-teman tidak baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayy. Menarik sekali ya bahwasannya kita jadi dapat banyak nih ilmu pengetahuan terkait drug innovation ya. Atau misalnya tentang obat-obatan itu tidak melulu tentang obat ya Mbak Ayy. Bisa juga belajar manajemen, terus juga ada data science. Sangat menarik sekali dan bisa juga apply macam-macam ya. Kayak tadi yang Mbak Ayy sampaikan bisa ke bioinformatic, terus juga bisa ke beberapa yang lain ya. Dan juga bisa apply ke universitas-universitas serkanan seperti di Hiroshima dan beberapa universitas yang lain. Baik Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan. Boleh disampaikan melalui kolom chat atau nanti kita bisa menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan di sesi akhir ya Bapak Ibu. Di sesi akhir. Jadi kita simpan dulu ya. Boleh Bapak Ibu ketik juga. Boleh nanti disampaikan pas sesi akhir. Karena kita langsung ke pemateri yang kedua. Kita simpan dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh diketikan di kolom chat.